Oke, siang ini kita akan membahas tentang menu keuangan Tapi sebelumnya, kita akan melihat Jadi gini, menu tutorial ini, video ini Akan kita upload di Youtube Dan kemudian nanti Anda langsung bisa melihat Video tutorial misalkan tentang kesiswaan ini Itu bisa dilihat di kecil ini Nah, seperti ini Nah, ini langsung ke menu tutorialnya Oke, pagi ini Kemudian, kembali ke keuangan Di sini ada menu keuangan Ini ya, cuma ada satu Nah, bentuknya seperti ini Mungkin agak, ini maksudnya apa ya, gitu kan Berikutnya akan nanti setelah ini selesai Kita kan ini sedang mencari errornya di mana gitu ya Kalau ini nanti selesai, akan kita tambahkan Kita akan coba tambahkan nanti menu cash gitu ya Jadi, cash Nah, di sini ada keuangan harian Ada keuangan gulanan Ada riwayat transaksi Kemudian ada uang keluar Kemudian uang masuk Kita akan mencoba satu-satu Di sini, misal keuangan harian Ini Anda bisa milih transaksinya tanggal berapa Misalkan sekarang tanggal 10 Dan kita tampilkan Nah, hasilnya seperti ini Kenapa ini dibuat cuma sederhana? Nah, karena ini untuk dicetak Jadi, kalau dicetak ini tidak menghabiskan banyak kertas gitu ya Maksudnya Jadi, bentuknya seperti ini Ini kenapa seperti ini? Ini biar tidak menghabiskan banyak kertas untuk background-background menu dan seterusnya Jadi, biar ini backgroundnya dibuat putih saja Kemudian ini saat cetak itu more setting Kemudian ini dibuat black and white Setelah black and white Ini background grafiknya kita hilangkan Jadi, biar hasilnya tidak membutuhkan tinta yang terlalu banyak gitu Kemudian di menu harian ini Terdapat hapus transaksi Dan hapus transaksi hanya keluar di menu cetak laporan harian ini Misalkan ya ini tidak jadi kita hapus gitu Nah, kemudian saat kita hapus Nanti akan muncul hal post transaksi atas namaka contoh Jadi, ini cuma diedit menjadi 0 dan 0 Kemudian ada keterangan seperti ini Kenapa dibuat seperti itu? Agar saat penghabusan itu tetap ada riwayat itu ya Riwayat penghabusan itu apa? Dan kita jadikan satu di riwayat transaksi Kemudian di sini Anda bisa melihat ada menu cetak ya Cetak aja, klik di sini Jadi, kadang kan saat input pembayaran Tidak langsung di cetak Nah, Anda bisa mencetak di sini Nah, ini sudah keluar Kuitansinya seperti ini Ini tinggal di cetak Nah, untuk mencetak kuitansi Ini ditambah background Backgroundnya mana? Nah, ini Nah, biar keluar garis-garisnya itu Kemudian Kok mau kembali ke sini? Ini Ada Menu cetak itu akan berbeda ketika Di sini adalah penggajian tutor Jadi, bisa dilihat Menu cetaknya jadi gantian gaji kepala gitu Kemudian saat kita klik Nanti akan keluar stroke gaji Kemudian saat ini kita klik gaji sesi Maka akan keluar gaji sesi Dan ketika ini Untuk transaksi gaji aplikasi Maka keluar gaji aplikasi Seperti itu Jadi, ini akan keluar Disesuaikan dengan transaksi apa gitu Jadi, untuk menu ini Akan keluar disesuaikan dengan transaksi yang Dijalankan di menu transaksi ini Kemudian laporan harian ini Admin harus mencetak per hari Jadi, setiap tutup buku sore hari Itu Diprint setiap hari Intinya adalah apa? Biar terekod secara Asli gitu ya Maksudnya kertas Dalam bentuk kertas Kemudian Di sini bisa dilihat juga Yang habis paket sesi itu Siapa aja gitu Di sini kak contoh siswa Sisa sesi udah min 6.2 Jadi, ini seharusnya Anak ini udah mulai Harus membayar gitu Jadi, intinya ngecek di Bawah-bawah ini juga Kemudian untuk menu Keuangan selanjutnya Adalah laporan keuangan bulanan Jadi, ini Kita tampilkan ya Cuma seperti ini Tapi, ini merekod seluruh 1 bulan Jadi, merekod selama 1 bulan Kemudian Riwayat transaksi Adalah Semua transaksi Jadi, ini ditampilkan Semua transaksi Tapi, adanya ya cuma ini Ini belum diisi Kemudian Di sini ada Uang keluar Yang dimaksud uang keluar Itu adalah Pembelian-pembelian Misal, beli tinta Beli spidol Beli kertas Beli Ya, apa-apa lah Yang penting Pengeluaran dari Bimbel Kita misalkan ya Ini misal Untuk pembelian Spidol Spidol 1 juta Jadi, dapatnya lumayan banyak Kemudian kita klik simpan Oke, kembali Kemudian kita cek di Keuangan harian Apakah masuk ya Nah, ini Beli spidol 1 juta uang Keluar gitu Kemudian Di sini Apa lagi Pemasukannya Nah, yang dimaksud Uang masuk di sini Bukan uang masuk Untuk pembayaran siswa Namun, uang masuk Dari lainnya Misal, dari investor Atau uang masuk Dari mana Yang penting Bukan dari Pembayaran siswa Dan bukan Dari pendaftaran Telah terima Dari misal Siapa Gitu Untuk Apa Gitu Jangan pendaftaran Misalkan Tambah Uang kas Gitu ya Misalkan ini Nah, misal seperti itu Klik simpan Nah, seperti ini Kemudian Ini rencananya kan Akan ada uang kas Jadi Nanti biar Bisa ada Ini Sisa kas Ada tambahan Sisa kas Jadi ini juga keluar Tambah uang kas Seperti itu Ini Ini bisa jadi Cetak Oke Untuk menu Keuangan Saya rasa Seperti itu Nanti Misalkan Ada masalah Ada Kendala Silahkan WhatsApp Cek ke saya Oke Terima kasih Dan selamat siang Selamat beraktifitas Selamat menikmati